Tulis nomor palsu, DC Pinjol akan melaporkan nasabah ke kantor polisi. Ya nomor salsu ini adalah nomor kantor. Jadi ceritanya adalah ada beberapa nasabah gagal bayar yang mana dia itu karena di awal memang sengaja untuk menulis nomor kantornya itu bukan nomor yang sebenarnya. Nah dianggap palsu, dianggap menipu, dianggap pemalsuan data dan DC lapangannya kesal mengancam akan membawa ke jalur hukum akan dipidanakan karena pemalsuan data. Apakah benar hal ini bisa membawa nasabah gagal bayar pinjol atau gagal bayar ya pinjol-pinjol seperti aku laku, kredivo, kredit pintar itu bisa menuntut teman-teman untuk ya bisa dibilang ya kena kayak pelanggaran-pelanggaran kayak data palsu gitu lah. Jadi sebenarnya enggak kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita mengisi data itu berupa data-data kayak kantor gitu-gitu ya alamat terus kemudian nomor HP gitu apalagi nomor telepon kantor itu sebenarnya kan ngisinya kita di awal. Kalau di awal kita isi terus kemudian bukan DC ya tim analisanya tidak mengecek apakah data itu benar atau tidak ya berarti bukan salah di kita. Karena gini, ada yang namanya human error, ada yang namanya orang lupa, ada yang namanya orang salah. Dan disitu tentu saja ya bisa jadi. Kemungkinan terjadi apakah itu bisa dipidana? Jawabannya enggak. Karena itu kan prosesnya ada di depan. Saat verifikasi harusnya di crosscheck oleh si pinjolnya. Kenapa pinjolnya enggak? Ketika teman-teman mendapatkan ancaman seperti itu, teman-teman tantangin balik aja. Bilang silahkan dilaporkan tidak masalah. Kemarin saya lupa nomornya kayaknya salah. Gitu aja selesai. Ya, balikin lagi. Kalau memang itu penting, nomor itu penting, kenapa enggak di crosscheck di awal? Jadi biar saya benerin di awal. Kenapa baru sekarang? Nah seperti itu. Kenapa dicairkan dulu? Gitu ya teman-teman ya. Jadi enggak usah takut ya. Insya Allah tidak akan membuat kalian dipenjara kok aman. Ini bukan pemalesuan data, surat-surat berharga negara. Enggak, tapi ya ini benar-benar ya anggap aja kelalean dan kesalahan kalian aja. Dan itu enggak ada hubungannya dengan pidana ya. Karena itu tidak ada kerugian yang gimana-gimana gitu loh. Ya, bukan masalah perdata yang besar juga gitu. Jadi harusnya pinjol pun juga enggak bakal mau melaporin ke kalian. Gitu. Oh iya, buat teman-teman yang pengen dapat penghasilan tambahan di era digital kali ini, pengen jadi konten kreator, pengen dapat penghasilan dari affiliate gitu ya, teman-teman bisa beli buku saya ini. Ini ada buku seni berbicara di era digital, di mana akan melatih kalian, menambah wawasan kalian, dan membuat kalian tidak grogi lagi ketika ngomong di depan kamera, dan membuat teman-teman ya insya Allah bisa lebih mudah lah dapat penghasilan tambahan dari internet. Ya, jadi silahkan nanti untuk pembeliannya ada di sekitaran video ini, kalian tinggal klik aja. Siapa tahu teman-teman butuh buku yang bisa membuat teman-teman mudah untuk belajar ngomong di depan kamera. Silahkan, ini buku saya sendiri ya teman-teman ya. Nih, disini ada nama saya sendiri, disini ada nama saya. Jadi ya silahkan buat teman-teman yang mungkin butuh buku, bisa dicek sekarang atau mungkin langsung beli aja di link di bawah ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.